Sidang pertama dengan terdakwa kasus pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap anak berinisial NP oleh ibu angkat dan dua anaknya di pengadilan negeri kota Sukabumi. Dalam sidang pertama terdakwa Sri Rahayu alias Yuyu tertunduk saat memasuki ruangan dengan agenda pembacaan dakwaan yang digelar secara terbuka. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum belum menghadirkan saksi sehingga sidang ditunda satu minggu ke depan. Sementara itu kedua anaknya RD dan RN sudah terlebih dahulu dicatuhkan fonis masing-masing. RD tujuh tahun dan ditempatkan di lapas anak di Bandung, sedangkan adiknya RN yang masih di bawah umur tidak ditahan. Hanya diberikan pelatihan kerja selama satu tahun di wilayah Bogor. Humas Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Parulian Manik mengungkapkan terdakwa Sri Rahayu alias Yuyu didakwa dengan dua pasal, yakni tentang kekerasan anak hingga menyebabkan korban meninggal dunia, serta perlindungan anak dan pasal tentang perlindungan anak yang sudah dirubah menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman masing-masing 20 tahun dan 15 tahun penjara. Pemeriksaan Bu Yuyu Dinti Cepudin dimulai, tadi sidang pertama acaranya pembacaan dakwa. Kemudian siogianya dilanjutkan dengan ada tidaknya eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa. Ternyata pelaksanaan hukum maupun terdakwa tidak menunjukkan eksepsi, artinya sidang berikutnya yang tadi ditunda satu minggu ke depan, hari selasa minggu depan, agendanya adalah pembuktian oleh penuntut umur, yaitu pemeriksaan saksa law. Untuk sidang selanjutnya, pada selasa depan, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi dalam agenda pembuktian pemeriksaan saksi.